Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy, kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Dwi, tadi sempat disebut oleh Pak Buas ini ada ego sektoral sehingga menjadi salah satu penyebab adanya 20.000 ton beras ini yang hampir busuk begitu. Nah kira-kira apakah salah satu solusi terbaiknya yaitu badan pangan tadi agar bisa ego sektoral ini dihilangkan begitu? Ya memang ini satu masalah yang krusial ya, karena bulog sekarang ini kan menghadapi perubahan yang relatif signifikan. Dari dulu menyalurkan rastra, kalau rastra kan sudah jelas kan 230.000 per bulan sudah keluar kan, lalu sekarang berubah menjadi BPNT. Walaupun sekali lagi bukannya program BPNT ini jelek, tidak. Karena ada satu kajian yang sangat menarik terkait BPNT ini dari hasil suruh senas tahun 2018 bahwa masyarakat penerima manfaat dengan uang yang sama mendapatkan barang 46% lebih banyak dibanding pada saat program rastra. Dalam arti BPNT ini sudah program yang sangat bagus. Sehingga bagaimana dalam situasi seperti ini bulog menyesuaikan dengan hal yang seperti ini kan. Apapun perubahan-perubahan itu pasti akan tetap terjadi, penyesuaian harus tetap dilakukan. Masalahnya kenapa kebijakannya itu tidak masyarakat yang mendapatkan BPNT ini tidak diarahkan untuk membeli beras bulog begitu? Nah sebenarnya sudah ada ya Pak Buas edaran dari Kementerian Sosial kan, bahwa nanti sebagai pemasok tunggal untuk BPNT adalah bulog. Hanya nanti mungkin Pak Buas bisa menjelaskan lebih lanjut, mengapa kok ini belum berjalan dengan mulus kan ya. Jadi itu. Jadi lalu yang kedua terkait dengan badan otoritas pangan. Sekali lagi tadi saya sampaikan, waktu zaman Pak Jarot pernah mengeluh juga kan, ada sembilan kepala kan. Dalam arti koordinasi antar lembaga ini kan sudah bisa kita nilai kan, antara KL ini Kementerian dan Lembaga ini kan kurang begitu bagus mengelola satu hal yang luar biasa penting, yaitu masalah pangan kan. Sehingga pangan ini mengapa, lalu kemudian muncul di dalam undang-undang badan pangan nasional atau badan otoritas pangan, yang kemudian mengambil alih keseluruhannya di sini, menjadi satu badan otoritas pangan yang nanti akan menentukan berapa impor kalau harus dilakukan kan ya. Berdasarkan data yang valid sudah barang tentu, lalu bagaimana cadangan beras pemerintah itu sesungguhnya harus berapa sih dan sebagainya. Seperti sebagai contoh saja India ya, India itu dia harus ada dalam kondisi apapun, 3 juta ton gandum dan 2 juta ton beras. Dalam kondisi apapun. Karena apa? Pangan ini begitu luar biasa. Ketika kita salah mengelola pangan, itu dampaknya luar biasa mas. Instabilitas politik, sosial, dan sebagainya. Masalah perut soal ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir mas. Di dalam badan otoritas pangan ini mimpi kami loh ya. Karena di belakang kami ini kan petani kan ya. Bagaimana badan otoritas pangan ini bisa berperan lagi sebagaimana peran bulog yang dulu. Peran bulog sebenarnya kan ada dua. Satu, bagaimana petani bisa lebih sejahtera, bisa membeli gabah maupun beras dari petani ketika harga jatuh. Dan peran yang kedua, stabilisasi pangan. Stabilisasi harga. Nah sekarang ini kan perannya baru sebatas kestabilisasi akhirnya kan. Karena peran menyerap beras dari petani ini kan dibatasi banyak hal. Misalnya saja HPP yang nggak naik-naik. Sudah kami kritik Sunda, 5 tahun terakhir ini kami kritik kan. Karena jadi itu bagaimana nanti badan otoritas pangan memiliki dua fungsi ini kembali. Untuk menjahterakan petani dan stabilisasi pangan. Oke selain pembenahan tata kelola beras juga ini yang patut diperhatikan adalah masalah utang juga ini Pak. Kan 28 triliun kata ini punya utang bulog. Dan kabarnya saya ingin konfirmasi juga setiap hari itu harus membayar 9 miliar. Jadi gini, karena kita regulasinya kan memang tidak pakai APBN. Dananya harus pinjam. Pinjam kepada bank. Bank BUMN. Bunganya komersial. Untuk apa kita utang itu? Untuk membeli beras. Jadi uangnya itu jadi beras. Tentunya karena utang itu komersial, jadi bunganya kan berjalan dong tetap dihitung kan. hari berjalan, ya kan. Nah inilah kalau hitungannya, hitungannya kita, kalau ini dulu tidak masalah. Dari dulu juga utang kita banyak juga nggak ada masalah. Karena kita kan bergulir tuh gerasnya ya. Tapi dikala sekarang geras tidak bisa keluar. Maka kita kewajiban membayar bunga jalan terus. Sedangkan pokoknya nggak bergerak. Karena apa? Nggak bisa dikeluarkan. Tapi kan dari Menteri Keuangan mengatakan bahwa bulog ini mendapatkan PNA. PPMN maksudnya. PPMN, nah itu... Nah, nanti dulu. PPMN yang diberikan oleh negara itu, itu adalah 2 triliun. Itu untuk sarana-prasarana, bukan untuk belanja. Oh, oke. Nah, yang dimaksud Bum Menteri itu adalah, loh kan sudah ada 2 triliun, tapi kan baru 10 miliar yang dipakai. Nah, memang betul. Karena ini tuh sarana-prasarana. Nah, sekarang kan kita harus pastikan bahwa penggunaan uang PPMN itu memang bermanfaat. Jangan asal dibunakan, tapi nanti nggak bermanfaat. Karena ini ada potensi kerugian negara. Betul, betul, betul. Berarti bisa korupsi dong. Terus kita bangun, apa penggilingan besar-besar, tiba-tiba nggak jalan karena tidak ada suplainya. Nah, ini yang lebih baik. Karena dirubah, PPMN itu untuk sarana-parasarana, mungkin rice to rice yang sekarang, ya kan? Di setiap gudang bulog itu, yang di seluruh Indonesia, ada rice to rice. Jadi, setiap kali keluar, beras itu melalui prosesi dulu. Diyakini bahwa beras itu bagus, bersih, clear. Jadi, nggak ada lagi nanti isu beras tidak baik, gitu. Karena kita sudah melalui proses. Ya, itu dulu sempat terjadi, Pak. Ya, ini diantaranya itu, gitu. Oke, terakhir ini, Pak. Kira-kira ke depan ini strategi yang akan dilakukan oleh bulog ini agar tidak terus merugi? Apa kira-kira, Pak? Sebenarnya kan gini, yang strategi yang pertama adalah kalau CPP itu adalah beras cadangan punya pemerintah, maka itu dialokasikan pembeliannya adalah pakai dana APBN. Oke. Bulog yang menyimpan, yang mengelola. Iya, kan? Tapi dananya harus dana APBN. Supaya apa? Tidak ada beban bunga. Nah, betul. Iya, kan? Oke. Berarti kan bulog? Karena penggunaan CPP itu berdasarkan penugasan negara melalui rakortas yang sekarang. Nah, kalau tidak ada penugasan, ini nanti akibatnya. Iya. Pokoknya tidak bergerak, ya kan? Bunganya jalan terus. Masalah, kan? Iya. Nah, supaya tidak ke depan dengan masalah, ya sudah, ini CPP-nya ini pakai uang APBN. CPP-nya. Kita simpan. Oke. Penggunanya setelah terserah negara. Oke. Yang berikut ya, karena bulog sudah menjadi perusahaan umum, ya negara, ya kita harus korontasinya kekomersial. Walaupun tadi kan bulog bilang, kalau memang bulog itu untuk penugasan, ya jangan dibebani lagi komersial, karena nggak akan bisa. Oke. Ya kan? Nah, sekarang komersialnya kecil untuk menutupi operasional penugasan, nggak mungkin. Kayak menggarami DR laut, kan? Ya. Nah, oleh sebab itu ke depan, kalau memang kita masih jadikan tadi untuk berstoknya negara, ya nggak apa-apa kita simpan. tetapi kan dananya itu dana APBN. Oke. Kita tetap bicara komersial, bisa. Nah, itu kan pinjam dari bank, bukan APBN yang kita pakai. Pinjam dari uang bank. Bunganya, 9 persen, ya kita nggak paham, masalah. Oke. Baik, kalau CBP-nya berharap dari APBN, kemudian bisa dikasih kewenangan itu komersial yang besar begitu, Pak ya. Oke. Saya ke Pak Dwi, terakhir ini kira-kira masukkan buat bulog dan juga pemerintah, apa nih singkat saja? Ya, yang sudah perang tentu redefinisi peran bulog ya. Karena kan bulog ini mengalami masa peralian. Oke. Sehingga harus didefinisikan ulang. Sebenarnya bulog itu disuruh ngapain cik kan gitu kan. Komersial ditarik kan. Nah, lalu dalam arti apa? Sekarang ini pasar beras, Mas. Pasar-pasar pangan di Indonesia ini liberal kalau sistem kita kan. Karena apa? Pemerintah itu hanya menguasai sangat sedikit pangan. Sehingga peran bulog ini mau kemana? Kalau komersial sudah ditegaskan, komersial didukung sepenuhnya untuk melakukan komersial. Lalu sudah perang tentu, kalau oke, bulog ini menjaga. Menjaga dalam arti bagaimana petani bisa sejahtera, konsumen bisa terjaga harga pangan dengan level yang lebih baik. Nah, kalau seperti itu perannya, sudah perang tentu selisih yang terjadi nanti, ini menjadi tanggungan pemerintah. Baik. Itu kan? Baik, Pak Dwi. Tunggu-tunggu seperti itu. Pak Dwi, terima kasih banyak. Artinya pemerintah harus pertegas peran bulog ini akan seperti apa. Terima kasih, Pak Dwi. Pak Buas, terima kasih sudah di Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook,